Halo sobat cacicot, kita lanjut ke part 10 Di part sebelumnya, Lindong dan rombongan Tenlin utama bermalam di hutan Lilang Tian pun tiba untuk membantu membuka segel makam kuno Begitu juga dengan Wang Yan dan juga Gingshi Ling Gingshu juga datang yang membuat Lindong terpesona Segel makam pun bisa dihancurkan oleh Gingshu sendirian Dan perburuan makam Nirwana pun saat ini telah dimulai Oke, gak usah banyak cacicot, kita langsung masuk aja ke pembahasan Lindong yang sudah sampai di depan makam kuno dia merasa takjub dengan penampilan makam ini Dia pun masuk bersama dengan Martin dan juga Xiaoyan Sesampainya di dalam, Lindong kagum dengan patung di dalam makam Nirwana ini Patung wanita itu kemungkinan adalah kekasih dari sang pemilik makam Walaupun hanya patung, tapi kekuatan Nirwana masih ada di dalamnya dan sangat mengerikan Kali ini Lindong memilih berpisah dari rombongan dan dia mencari jalan sendiri Sesuai arahan dari si Martin Penciuman Martin pun membawa mereka ke sebuah tempat yang ada banyak energi Tapi tempat itu dilindungi oleh kekuatan yang sangat besar Lindong yang kesulitan membuka pintu masuknya Lalu diarahkan oleh Martin agar membuka dengan kekuatan mental yang dia miliki Dan akhirnya, pintu itu pun berhasil dibuka Dan benar saja, penciuman Martin ini tidak salah Karena saat ini mereka menemukan aliran pin Yuan Morni yang sangat banyak di tempat itu Dan Lindong pun memasukkan semua pil Yuan Morni itu ke dalam tas ajaibnya Tak hanya Lindong yang diuntungkan Tapi Martin pun juga beruntung karena dia menemukan roh iblis yang sangat banyak Dia pun memakan roh iblis itu agar kekuatan Martin bisa pulih Saat Martin dan Xiaoyan sedang berpesta menikmati roh iblis Tibalah segerombolan orang yang akan masuk ke tempat itu Dan Lindong pun menahannya untuk sementara Setelah mereka cukup memakan roh iblis Martin mengajak mereka pergi dari tempat ini Dan Martin pun mulai usil Orang yang ingin masuk itu dilempar dengan roh iblis yang langsung menyerang mereka Di tempat lain Rombongan Lin ke Er Sampai di tempat penyimpanan senjata spiritual Ternyata disana sudah ada rombongan dari Clan Wang Yang sedang berusaha memecah segel pelindung senjata spiritual itu Dan mereka akan menguasai sendiri senjata spiritual Karena Clan Wang tidak dapat memecahkan segel Dan Clan Lin juga ingin dapat senjata itu Maka Clan Wang meminta mereka ikut membantu membuka segel dan hasilnya dibagi dua Tapi Clan Wang ini memiliki rencana busuk karena ingin menguasai semua senjata itu Dan Lin ke Er pun saat ini menjadi waspada Setelah sekian lama mereka mencoba tapi segel tetap tidak hancur Akhirnya datang Lin Dong yang ikut membantu Pada saat itu Martin memberitahu Lin Dong Bahwa Lin Dong harus mengambil tombak kuno yang terlihat jelek Karena menurut Martin tombak itu sangat kuat Akhirnya segel pelindung pun pecah Dan senjata spiritual berterbangan kemana-mana Semua orang pun berebut senjata itu Lin Dong pun langsung menincar tombak kuno Tapi ternyata Wang Pan juga menginginkan tombak itu Shaikh perebutan tombak kuno pun dimenangkan oleh Lindong dia pun memurnikannya agar bisa menjadi hak milik dan itu adalah tombak yang sangat keren karena tombak itu bernama tombak kerajaan pencakar langit kuno Wang Pan yang tidak terima Lindong mengambil tombak incarannya dia pun akan menghabisi Lindong tapi dengan cepat Linker datang untuk membela Lindong Terima kasih Wang Pan kali ini tidak akan berani mengangkat Wang Pan Lomba Don't kill him akin Lomba Lindong adalah orang Don Lomba Atau Faith Wang Pan kali ini tidak akan berani mengambil resiko, dan dia pun memilih untuk mundur. Lindong kembali berpisah dengan rombongan Lin Ke'er karena dia harus menemukan obat untuk cintan. Obat untuk cintan itu ternyata tidak dapat ditemukan dengan mudah, bahkan Lindong harus terjebak di sebuah tembok labirin yang bisa bergerak dan menyempit. Tapi berkat bantuan Martin, Lindong pun berhasil keluar dari tempat itu. Saat ini Lindong sudah sampai di tempat obat naga dingin. Obat naga dingin itu berada di tengah-tengah danau. Saat Lindong ingin masuk danau itu, dia dicegah oleh Martin karena air danau sangat berbahaya. Dan bila terkena satu tetes pun, maka akan langsung membeku. Lagi-lagi sesuatu terjadi karena salah satu boneka segel saat ini telah menjadi aktif dan langsung menyerang Lindong. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Terima kasih telah menonton! Lindong pun langsung mengambil obat naga dingin dengan kekuatan mentalnya. Saat Lindong akan pergi, boneka segel lain muncul dari dasar kolam. Tapi boneka itu tidak aktif. Atas saran Martin, Lindong pun mengaktifkan boneka itu dan membawanya karena pasti akan sangat berguna. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan saat ini mereka tersesat di dalam kolam lahar. Martin pun mengatakan bahwa di depan sana adalah area inti untuk menuju makam nirwana. Lindong pun disuruh untuk ke tempat itu dan mengeceknya. Sementara Xiaoyan menunggu di tempat ini. Saat berada di tengah kolam lahar, Lindong diserang oleh ular api. Berkali-kali ular itu dihancurkan mereka selalu muncul kembali. Lindong yang merasa ular dan kolam itu hanyalah ilusi, dia pun mengambil resiko untuk melompat ke dalam kolam lahar. Dan ternyata dugaan Lindong pun benar. Dari dalam kolam, Lindong melihat ling-leng Tian, Wang Yan, dan juga Qin Shi terjebak di kolam itu. Martin pun memberitahu Lindong bahwa lokasi di dasar kolam itu adalah istana makam nirwana. Lindong pun bergegas menuju tempat itu. Sesampainya di dalam, Lindong melihat harta paling berharga dari makam ini. Dan harta itu adalah jantung nirwana. Tapi Lindong dikejutkan dengan suara seseorang yang diduga itu adalah Gingsu. Lalu bagaimana akan cerita selanjutnya? Siapakah yang akan mendapatkan jantung nirwana itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Operal Sok! Tetap stay di channel SobatMovie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.